Makanya disini saya pengen membuka mata kita semua di Indonesia ataupun Mata Dunia Untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palestina ya Karena mereka memang sangat membutuhkan bantuan kita Terima kasih Dan saat ini sudah tiba di tanah air Terlebih dahulu akan kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sebutnya para relawan ya baru kembali dari jalur Gaza Mewakili kita Indonesia untuk membantu masyarakat Gaza yang saat ini masih berada di bawah serangan Israel Mungkin lebih dahulu biar sahabat Mirsi bisa lebih mengenal narasumber kita pada kali ini Bisa berkenalan dulu dokter-dokter dan perawat yang ada pada kesempatan kali ini Dari dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dr. Alfian Martunus Dari spesialis ortopedi Kami masuk tim ketiga Mirsi Asalnya dari mana dokter? Asal dari gerobokan Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Batman Saya asal dari Sulawesi Tengah Tapi 10 tahun ini saya sudah berdomisili di DKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmat Jaya Miku Saya dari Aceh Saya perawat Demikian perkenalan ya pembukaan kita Untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan relawan kita yang baru saja kembali dari Jalur Gaza Kita akan membahas lebih lanjut pengalaman dari tiga relawan kita Setelah bertugas di Jalur Gaza yang kita tahu saat ini keadaannya atau situasinya sedang tidak baik-baik saja Mungkin lebih pertama saya buka dengan pertanyaan Gimana kabarnya setelah bisa kembali akhirnya ke tanah air ke Indonesia dengan selamat ya Alhamdulillah Mungkin siapa dulu yang bisa menjawab Tidak bisa di ucapkan dengan kata-kata ini sebuah harapan yang sudah ditunggu-tunggu Karena kita di sana kurang lebih 18 hari tanpa ada bukan tanpa sih Tapi selalu menunggu dari hari ke hari kapan bisa keluar dan Alhamdulillah saya sendiri keluar di tanggal 23 Dan ini sebuah kebahagiaan juga dari seluruh keluarga yang ada di Aceh Kalau dari saya puji syukur Alhamdulillah ya Mbak ya Maksudnya sudah bisa keluar dari Jalur Gaza dan sampai di Indonesia dengan selamat Walaupun sebenarnya sedih juga ninggalin teman-teman relawan khususnya yang ada di sana Dan masyarakat Palestina terhususnya yang di sana Karena mereka masih membutuhkan bantuan kita sebenarnya dalam segi medis ya Mungkin itu saja Kalau saya senang dan sedih juga Senang karena akhirnya bisa kembali lagi dengan Alhamdulillah selamat, sehat Dan sedih karena Ya sebenarnya tidak sesuai yang saya harapkan sebenarnya Tidak bisa membantu banyak seperti yang saya pikirkan sebelumnya Karena memang keterbatasan fasilitas dan suasana yang tidak seperti yang kita harapkan Sekian Kalau bisa saya simpulkan sedih, bangga, tapi bahagia juga gitu ya Bangga karena tentu kita saja yang tidak hadir ke sana Karena merasa diwakili saja sudah merasa bangga gitu dengan relawan-relawan yang bisa bertugas membantu langsung masyarakat Gaza gitu Kalau boleh diceritakan Sebenarnya di awal bisa akhirnya ikut misi ini ke Jalur Gaza seperti apa? Pasti setiap relawan yang pergi punya cerita masing-masing gitu Jadi awal bisa akhirnya ikut misi ini seperti apa gitu? Awalnya dengan dibukanya open recruitment dari Mersi Saya Masuk mendaftar dan ya sudah langsung berangkat Untuk motivasinya sendiri akhirnya mau mendaftar? Motivasinya memang sebenarnya sudah lama ingin bisa ke Gaza Cuma karena jalurnya tidak ada jadi ya hanya ditahan-tahan saja Tapi setelah ada kesempatan dari Mersi ya langsung saya daftar Kalau dari saya sebenarnya lucu ya Saya itu mendaftar di Mersi untuk relawan ke Gaza itu di bulan November kalau tidak salah pada saat itu Ya di bulan November terus tidak kepanggil-panggil gitu Terus ada lagi di bulan April Ada lagi di bulan April itu saya coba lagi itu Saya coba lagi mendaftar Alhamdulillah sudah di prof Nah pada saat prof itu yang jadi masalah itu pekerjaan Jadi saya mencoba memberanikan diri untuk ngobrol kepada atasan saya Pak saya ada rencana nih pengen ke Gaza Terus atasan saya bilang Kamu serius? Ya Pak saya serius Kalau ataupun memang dari kantor gak memberikan Saya kan membawa surat clearance pada saat itu gitu Itu udah niat saya Terus kalau ditanya motivasi saya untuk berangkat ke sana simple aja sih Pengen membantu saudara-saudara seiman kita yang di sana gitu Karena saya pikir selama seumur hidup saya itu saya belum pernah memberikan apa-apa buat negara Mungkin ini saatnya saya memberikan buat negara Indonesia Buat negara saya sendiri Dengan cara apa? Dengan cara ini Dan Alhamdulillah Mersi menjembatkan saya untuk masuk ke sana Itu puji syukur banget sih buat saya Oke kalau saya pribadi Terutama pasti juga Saya coba ikut rekrutmen Karena saya lihat secara syarat Saya lihat semuanya dapat saya penuhi Kemudian untuk motivasinya untuk bisa ke Gaza itu kan tidak semua orang bisa gitu Dan Allah udah kasih kesempatan untuk nakes untuk bisa ke sana Jadi saya pikir sangat rugi sekali jika kita tidak bisa memanfaatkan keadaan tersebut Walaupun pada dasarnya di awal dilema pasti dilema gitu Akhirnya saya ikuti video-video di Instagram Mersi Kemudian juga tanya-tanya dengan teman yang sudah berangkat duluan Akhirnya memantapkan saya untuk join Seperti itu Tapi dari para relawan yang pergi ke Gaza ini Apa tidak ada sedikit keraguan gitu Tadi salah satu tantangannya adalah dari tempat kerja gitu ya Tapi dari diri sendiri gitu Apa tidak ada rasa khawatir atau takut karena situasi Gaza kita tahu seperti itu gitu Tentunya ada Namun saya pikir Kalaupun kita mau meninggal Mungkin saat jalan kaki pun kita bisa saja meninggal Jadi bukan karena di tempat perang Terus kita berpotensi meninggal Artinya saya saat itu berusaha menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Karena pada dasarnya tujuan saya hanya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza Oke kalau dari saya sih sebelum berangkat Nawa itu saya satu ya Pengen membantu gitu Tapi di lapangan ternyata situasi berbeda Situasi berbeda sebelum kita berangkat dan sesudah kita berada di dalam gitu Pada saat sebelum berangkat Saya sudah niatkan nih Oh kalau memang saya harus meninggal dan jihad di sana Insya Allah saya terima gitu Tapi pada saat di dalam itu beda banget Situasi dan kondisinya itu sangat berbeda Dan itu membuat mental kita juga berubah sederastis itu Seperti itu sih kalau dari saya Kalau saya sih Alhamdulillah tidak ada rasa yang macam-macam ya Apalagi yang keluarga juga support semuanya ya Alhamdulillah berangkat dengan ringan aja Kalau kesan pertama sendiri ketika akhirnya menginjakan kaki pertama kali di jalur Gaza itu seperti apa tuh? Kesannya waktu setelah sampai di Cairo memang ada berita bahwa Pasukan darat Israel sudah di border Rafah Tapi rasa khawatir dan takut itu hilang setelah kita betul-betul menginjakan kaki di Rafah Sisi Gaza itu memang rasa ketakutan itu Alhamdulillah juga Allah hilangkan Oke sama-sama dokter Alvian ya Pada saat kita nyampe di Cairo tanggal 20 itu berita udah berseliwaran ya Kesana kemari itu membuat kita paralelawan gimana ya nanti ya gimana ya gitu bertanya-tanya Nah begitu kita masuk Alhamdulillah semuanya berjalan lancar Nyampe di jalur Gaza, nyampe di GH, dijemput oleh salah satu teman-teman kita juga yang ada disana Ada Pak Edy, Mas Reja, sama Mas Fikri ya Rasa ketakutan itu hilang secara sendirinya ya Seperti itu sekal dari saya Kalau saya pasti sangat excited ya Karena memang pada dasarnya saya belum pernah terpikirkan Dan bermimpi juga saya tidak pernah karena begitu sulit untuk bisa masuk ke Gaza Nah ketika sampai sana ya makin termotivasi untuk bisa memberikan semaksimal mungkin Apa yang bisa saya lakukan disana Dan akhirnya bisa memasuki Gaza kemudian sekarang bisa kembali ya menyelesaikan tugas Dan saat bertugas sendiri di jalur Gaza apa tantangan yang sangat dirasakan? Ya kalau saya kebetulan saya kerjanya di rumah sakit Alhamdulillah Tantangan yang pertama adalah bahasa Bahasa, jadi disana kan rata-rata memang warganya jarang yang ada bisa bahasa Inggris Kebanyakan hanya mahasiswa Tapi saya mensiasasi itu untuk saya pilih di UGD itu ruang stitching room Artinya disana saya pikir tidak terlalu harus Tindakan harus diintervensi oleh dokter Mungkin ketika ada pasien yang datang ketika kita lihat tidak perlu harus dilakukan Pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan Kalau dari fasilitas kemudian situasi yang sekarang dialami oleh fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Gaza itu juga menjadi satu tantangan Jadi alhamdulillahnya Mercy kan sudah menyiapkan beberapa instrumen Nah jadi kita di tas itu kita bawa alat masing-masing Jadi kita tidak sebisa kalau ada alat dari Mercy kita gunakan Sehingga ketika kita melakukan tindakan itu kita langsung ambil aja dari tas gitu Pastinya untuk memudahkan kita bekerja disana Karena disana memang seperti gunting, seperti tisu, eh sorry Seperti kasa itu juga sangat sulit Jadi kadang-kadang kita butuh beberapa menit untuk ada lagi di lemarinya Jadi dengan cara kita membawa setiap hari Itu memudahkan kita dalam melakukan tindakan disana Oke untuk kesulitannya sama Seperti Mas Ramad katakan ya itu bahasa Karena rata-rata disana kan menggunakan bahasa Arab ya Tapi alhamdulillah sekali saya bertugas di klinik Tal El Sultan Dimana saya bertempat di ruangan perawatan luka Jadi perawatan luka itu pasien masuk Jadi kita tidak berbahasa, kita tidak menggunakan bahasa Tapi bila mana kita ada instruksi dari dokter itu baru dibantu sama teman-teman medik lokal yang ada disana Teman-teman medik lokal itu alhamdulillah bisa berbahasa Inggris Gitu, kalau untuk pengalaman saya sendiri Disana itu pasien masuk kita langsung melakukan tindakan Entah itu ada luka robek, kalau luka robek langsung kita tangani untuk jahit Nah untuk pengalaman saya, karena memang di klinik Tal El Sultan itu Alkesnya cukup terbatas Jadi saya sempat dua kali melakukan hektin tanpa anestesi Itu pengalaman yang benar-benar di luar kendali saya Tapi teman-teman medik lokal bilang gak apa-apa disini udah biasa gitu Dan alhamdulillahnya anak yang saya hektin itu gak nangis mbak Mereka malah mengaji gitu Itu tujuh jahitan di kepala tanpa saya anestesi sama sekali Itu benar-benar pengalaman buat saya Sekuat itu ternyata ya Anak-anak digasa terutama khususnya masyarakat digasa Seperti itu Dan kesini-kesininya saya udah bisa beradaptasi di klinik itu Walaupun klinik itu bahan medisnya terbatas Tapi kita bisa mensehati dengan membawa alat-alat dari GH kita Seperti itu Kalau saya memang dari awal di rumah sakit Yusuf An-Najar itu dipotkan di ruang operasi Tapi tindakan operasi itu hanya bisa dikerjakan pada 4 hari pertama Setelah itu oksigennya habis Jadi kebanyakan memang kita lakukan konservatif treatment Hanya pasang gips saja stabilisasi sementara Kalau memang perlu ada dilakukan tindakan operasi Memang di refer ke rumah sakit yang lebih besar untuk bisa melakukan operasi Selanjutnya saya hanya stand by di ruang gips Di ruang IGD yang untuk ortopedi Dan hanya dilakukan pemasangan gips Dan kadang-kadang memang diminta untuk menggantikan di poliklinik kerawat jalan Sampai 2 minggu Sampai tanggal 5 Mei Kalau menurut data PBB sendiri 75% korban dari perang Gaza ini adalah perempuan dan anak-anak Apakah benar di lapangan yang ditemui di fasilitas kesehatan ini Korbannya adalah anak-anak dan perempuan gitu Yang lebih banyak Ya jadi kalau di Yusuf Anajar sebelum adanya perintah untuk evakuasi Memang kalau di ruang gips itu hampir merata Jadi anak-anak perempuan dan dewasa juga banyak Kalau anak-anak memang karena terdampak karena serpihan-serpihan bom Tapi juga ada yang karena jatuh mungkin karena bermain-main dengan temannya Juga ada Kalau yang dewasa muda itu kebanyakan karena kekerasan fisik Jadi antara mereka mungkin saling berkelahi untuk memperebutkan bantuan Jadi sampai terjadi patah tulang juga ada Kalau yang perempuan Kebanyakan memang karena geriatri ya Karena umur jadi mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain Karena ada yang jatuh atau karena ada yang Karena ada juga yang berpindah itu mereka naik kereta yang Apa ditarik oleh kelede atau kuda itu kadang Mereka terserempet oleh mobil yang lewat juga ada Jadi bermacam-macam Kalau dari saya di tempat saya bertugas sendiri di klinik Tal El Sultan itu memang benar Banyak anak-anak ya Anak-anak itu kadang mereka korban dari reruntuhan bangunan ya Yang luka gitu Terus ada yang ikut sama kakak sama bapaknya untuk ngambil air bersih Karena kan disana air bersih susah ya mbak ya Jadi begitu datang air bersih mereka harus rebutan Mereka harus rebutan bawa jergen yang ukuran 15 sampai 20 Dibawa sama anak umur 7 tahun Dan mereka biasa terinjak itu sampai luka robek Jadi seperti itu mereka dibawa ke klinik terdekat Yaitu adanya di Tal El Sultan seperti itu Kalau untuk perempuan-perempuan itu biasanya Kena luka bacok Karena disana kan harus siapa yang kuat dia yang dapat Karena sakin udah kelaparannya mbak Jadi disana walaupun mayoritas disana yang ngambil bantuan itu cowok Tapi gak menutup kemungkinan ada cewek juga Jadi mereka disana itu udah saling ngebacok itu Jadi sampai kena cewek Itu sih yang disana di klinik Tal El Sultan pengalaman saya seperti itu Nah kalau untuk pengalaman saya pribadi Mungkin ruang lingkup saya bekerja itu kan Hanya di ruang Stitching room dan ER Jadi kalau yang saya temukan itu lebih banyak laki-laki dewasa dan anak Jadi mungkin karena kalau PBB itu kan datang secara keseluruhan Jadi kalau pengalaman saya lebih banyak laki-laki dewasa dan anak-anak Dokter dan juga perawat sekarang hadir ini adalah tim 3 dari IMT Mercy Dimana kita tahu tim IMT ini yang merasakan invasi daerat ke Rafah yang terakhir gitu Yang mungkin tim 1 dan tim 2 tetap merasakan adanya serangan di Gaza oleh Israel Namun yang merasakan invasi daerat di Rafah adalah tim 3 gitu Bagaimana situasi terakhir dari situasi Gaza sebelum meninggalkan Gaza? Sebelum akhirnya pulang ke Indonesia Situasi terakhir di Gaza saat ini seperti apa? Karena kan pada hari Jumat saat penyerangan itu kan kita langsung berubah Berpindah ke bagian Almawasi Ketika kita disana untuk saya pribadi saya melihat Untuk suara ledakan bom dan tembakan itu sudah berkurang Tapi kalau di Rafah saya kurang tahu Tapi sepertinya tidak ada perubahan masih tetap sama Karena kita juga update selalu di media on up media berita disana Korban-korban itu selalu ada Berarti sebelumnya Gas House Mercy itu ada di Rafah Kemudian karena terjadi serangan yang begitu dekat di Gas House Akhirnya dipindah ke Almawasi Oke untuk serangan daratnya itu terjadi pada tanggal 6 Mei ya mbak ya Dimana tanggal itu rencana kita relawan bersih yang IMT3 itu balik semua Tapi ternyata di saat jam 8 lewat 15 itu ada info bahwa Rafah itu di border Rafah itu diserang oleh pihak IDF Nah semenjak itu kita batal untuk exit keluar Nah yang membuat kita trauma sebenarnya itu pada saat tanggal 17 Mei Tepatnya di hari Jumat jam 16.45 Dimana pada saat itu Gas House kita Jaraknya kurang lebih 5 sampai 3 meter doang Itu diserang ya Diserang itu di blok 31 Sedangkan kita di 34 itu sangat dekat Nah posisi saya sendiri itu lagi berada di luar Sama Mas Reja Ngobrol di halaman Sedangkan teman-teman itu berada di dalam rumah Nah makanya teman-teman itu ada yang terdampak Seperti Kak Ita, Kak Arsi sama Kak Nadia Itu mereka ada di kamar Pintu kamar mandi mereka itu amruk Sedangkan di jendela kamar mandi kita itu amruk juga Seperti itu Makanya pada saat itu serangan gak henti-hentinya tuh Gak henti-hentinya Sampai kita pada hari itu juga Kita langsung pindah ke Almawasi Nah di Almawasi itu sendiri walaupun masih ada serangan drone Serangan bom Tapi gak sedekat di Musabeh Di Gas House kita yang pertama Seperti itu Karena satu tempat ya Tapi setelah adanya serangan yang begitu dekat dengan Saat itu terjadi kepanikan atau tidak Namanya manusia pasti ya Mbak ya Sangat-sangat panik pada saat itu Apalagi itu udah sore hari ya Dan kita gak tahu Dan pada saat penyerangan pengeboman di samping Gas House kita Itu kita bingung gitu Yang jadi itu Saya sendiri itu kena serpihan Mas Reza kena serpihan kaca Tapi alhamdulillah gak luka Karena kan kebetulan saya itu dibawah ayunan Ayunan itu kan punya atap ya Dan serpihan Saya kaget Mas Reza ini apa? Ada pengumuman gitu Nah pada saat itu Serangan roket itu gak henti-hentinya Mbak Dan itu benar-benar di atas kepala kita Nah itu yang membuat mental kita itu benar-benar down pada saat itu Seperti itu Makanya pada saat perjalanan mau dari Musabeh Gas House kita yang pertama ke Almawasi Itu kita sempat deg-degan juga gitu Karena kan belum ada green light sebenarnya pada saat itu gitu Tapi kita memutuskan memang harus pindah pada sore itu Makanya dibuat dua Dua apa sih namanya Dua untuk pemberengkatan Yang berangkat pertama itu saya Mas Rahmat Dokter Limpa Mbak Asri sama Mbak Nadia Kemudian yang belakang itu Kak Ita dan teman-teman yang lain Seperti itu Tentunya sama ya Sangat khawatir Takut Apalagi pada saat itu saya lagi tidur Lagi benar-benar terlelap Tiba-tiba Terdengar suad Dentumannya begitu keras Langsung terbangun pada saat itu Bingung mau ngapain Karena juga Nyawanya juga belum Belum Iya belum terkumpul gitu Akhirnya Padahal Kayak pas propun saya taruh Di kepala itu pun saya gak tau dimana gitu Ya Mulai saat itu Itu ekspresi wajah udah Tidak terkondisikan lagi Karena pikirannya udah benar-benar Campur aduk Bahaya Bahaya Apakah Selamat Dan sebagainya itu sudah Campur aduk lah Dan Ya Alhamdulillah Hari itu juga kita bisa pindah ke Almawasi Itu kayak juga menjadi Apa ya Penguat kita Karena Lumayan jauh juga dari Rafah Seperti itu Sama lagi ya dok Jadi kalau pas Sebelum pengeboman itu Jadi awalnya saya baru Dari lantai tiga itu Lantai tiga mengambil Jemuran Saya waktu itu memang nyuci ya Nyuci baju Ambil jemuran Sudah lewat Sebenarnya pesawat itu Di atas kepala saya Makanya Oh ini Saya pikir cuma lewat aja Akhirnya saya turun Lipat-lipat Baju kan Untung jendela itu Saya buka Jendela yang menghadap ke rumah itu Saya buka Saya sambil lipat-lipat baju Enggak berapa lama Jatuh bom disitu Jadi pesawat lewat itu Suaranya Keras sekali Tau-tau langsung Rupanya dia menjatuhkan bom disitu Dan saya lihat Ledakannya Dan untungnya jendela itu Terbuka Kalau misalnya jendela itu tertutup Mungkin kacanya itu sudah Ke arah muka semua Karena Anginnya pun itu sudah Seperti ada pasir-pasir gitu Di muka itu Ya untungnya hanya dibuka Jadi sebelum jendela Sebelum Lipat baju itu Saya buka jendela dulu Ya Alhamdulillah Walaupun agak kaget juga Tapi sebenarnya sudah Menyatu seperti Warga Gaza dok Karena sebelumnya kan Sudah banyak Pesawat yang lewat Tapi masih bisa Lipat baju Tapi tidak sedekat itu Pesawatnya Emang tidak Tidak sedekat itu Di atas rumah itu Saya waktu ngambil semburan Sudah di atas rumah Itu pesawatnya Suaranya sudah Loko Saya pikir cuma lewat aja Biasa Tapi setelah Betul-betul dia menjatuhkan Bom itu Emang itu juga Kaget juga Karena kan awalnya Kita kan tenang Karena ada jaminan Deconfliction zone itu Dari WHO Saya pikir juga Aman-aman aja Tapi ternyata juga Tidak dibom pun juga Kaget juga Jadi yang Hampir-hampir Itu saya pikir Kalau itu meleset sedikit aja Sudah Tidak tahu itu Jadi Tidak bisa ketemu Tinggal nunggu mobil Tinggal nunggu mobil Tapi pas mobil datang Keluar Ada notifikasi Di WA itu Bahwa Menyatakan Bahwa border ditutup Dan Disuruh untuk Menjauhi border Tapi hikmahnya pada akhirnya Tim yang masih Bertahan ini Ditugaskan kembali Di rumah sakit Al-Qua'iti Ya jadi setelah Ada Himbawan untuk Menjauhi border Termasuk Menjauhi rumah sakit Anajar Karena Anajar Dekat dengan border Jadi Akhirnya kita cari Tempat lain Untuk kita bisa Bertugas Akhirnya dapat Saya dapat Bagian di rumah sakit Al-Qua'iti Jadi Yang dikosongkan Cuman Anajar Tapi Talal Sultan Dan Emirati Masih buka Jadi Yang dipindahkan Cuman yang bertugas Di Anajar Pindah ke Al-Qua'iti Jadi hikmah tertunda Keluar tuh Bisa membantu rumah sakit Al-Qua'iti Bisa jalan-jalan Jadi Karena Awalnya kita masih tenang Jadi Waktu tertunda itu Sampai Satu Sampai hari Jum'atnya Itu kita masih tenang Karena tadi Kita gak mengira Akan Diserang begitu Jadi Ya Karena ditutup Satu tempat ditutup Kita pindah ke tempat lain Biasa-biasa aja Kalau saya Tidak ada Punya Prasangka Akan diserang Atau bagaimana Juga tidak ada Jadi pindah ya Oke pindah Tidak ada masalah Oke Sebenarnya Pada saat terjadi serangan darat itu Hari Senin ya Hari Senin itu Tanggal 6 Mei Karena kita gak jadi Exit Jadi Senin sama Selasa itu Kita istirahat dulu Sambil menunggu Koordinasi dengan KAICA yang di Universitas Pusat Jakarta Kita menunggu informasi Sehingga pada hari Rabu itu Teman-teman yang di Al-Najar itu memang Udah gak Dinas disana Tapi teman-teman yang di Emirati Sama di Tal Sultan itu Tetap beraktifitas Jadi pada saat hari Rabu itu Saya aktivitas pertama Saat serangan darat Dan memang Kondisi perjalanan kami Saya itu Dari guest house pertama Di Musabe ke Tal El Sultan Itu memang situasinya Sangat mencekam ya Saat mencekam Yang kemarin-kemarin Satu minggu dua minggu pertama Itu masih banyak Transportasi yang lalu-lalang Masih ada Masih banyak pengungsi Yang jalan kaki Kesana kemarin Pada saat itu Di hari Rabu itu Memang udah gak ada Sama sekali Dan tenda-tenda Di sepanjang perjalanan Dari guest house di Musabe Ke Tal El Sultan itu Sudah mulai Dibongkar Seperti itu Karena memang Udah gak aman Sebenarnya pada saat itu Tapi kalau untuk di klinik Tal El Sultan Sama Emirati itu Masih aman Untuk dilakukan Makanya teman-teman Masih bertugas Di Tal El Sultan Sama Emirati Dan ada juga Anajar itu kan udah Di stop ya Jadi teman-teman Dari Anajar sebelumnya Pindah ke rumah sakit Kuwaiti Seperti itu Nah kalau saya berbeda nih Mbak Jadi Ketika serangan Di tanggal 6 hari Senin itu Bener-bener Menekan mental saya Akhirnya Saya memilih Untuk tidak masuk kerja dulu Karena saya pikir Guest house kita ini Kan sudah Disconflection ya Sehingga Saya pikir Itu lebih aman Dibandingkan Kalau Saya harus Karena kan Oke Kuwaiti itu Aman juga Tapi kan ada indikasi Penyerangan di jalan Itu menurut saya Tapi alhamdulillah kan Teman-teman juga Alhamdulillah Aman gitu Jadi atas dasar itu Waktu itu saya memang Memilih untuk di rumah Jadi kalau perjalanan Dari guest house Kemudian ke tempat Bertugas Tentu kan suasananya Sudah beda ya Dari sebelum adanya Invasi ke Rafa Itu suasananya bagaimana Ketika perjalanan pulang Kemudian pergi Dari guest house Ke tempat kerja Oke pengalaman pertama saya Sejak invasi darat Sangat tertekan juga Sebenarnya Tapi daripada kita Di GH juga Nggak ngapa-ngapain Itu membuat mental kita Jauh lebih down Daripada kita melakukan Perjalanan untuk Melakukan tindakan Sebenarnya Tapi saya tetap Berpikir positif Kalau memang Sepanjang perjalanan Sampai di Klinik Talia Sultan Walaupun sebenarnya Di Rafa itu Nggak ada daerah yang aman Sama sekali Tapi ya kita Now itu kita aja sih Sebenarnya Mbak Kalau memang kita Harus jihad di sana Ya itu udah pilihan Aulah Memilih kita Tapi Alhamdulillah Sepanjang perjalanan Dari berangkat Sampai pulang itu Alhamdulillah kita semuanya sehat Tapi Pengalaman saya pribadi Saya selang-seling Saya sehari berangkat dinas Sehari enggak Karena saya juga Nggak mau Mental saya juga Benar-benar down pada saat itu Jadi saya memilih Untuk selang-seling Seperti itu Kalau setelah pindah ke Kuwaiti Memang Semua korban Memang diarahkan ke sana Jadi Memang lebih Lebih banyak Korban Karena Serangan Serangan Israel Jadi Awal-awalnya saya di Kuwaiti Itu saya memang Nggak pulang Tidur di sana Jadi Karena Ditakutkan Yang bahaya itu Justru karena Transportasinya Selama perjalanan Jadi Untuk menghindari Adanya sesuatu Yang ditakutkan Akhirnya saya memang Tinggal di Kuwaiti Bersama Tim daerah Dari Mercy Malaysia Kalau di Kuwaiti sendiri Pas ke Invasi ke Rafah Itu Situasinya seperti apa Kalau Kuwaiti Masih Aman ya Jadi Waktu itu Nggak ada Serangan ke sana Jadi Memang masih Masih aman Untuk Kuwaiti Agak lebih jauh Dibandingkan Anajar Dan Karena Anajar ditutup Akhirnya semua Staff medis Dan semua pasien Juga Berpindah ke Kuwaiti Jadi Lebih rame Lebih rame Lebih rame Sampai Kuwaiti itu Baru pindah Itu Kapan ya Tiga hari Sebelum pulang Itu baru Sekitarnya diserang Habis-habisan Sekitar Kuwaiti Walaupun Kuwaiti Memang aman Tapi Daerah sekitarnya Habis Habis-habisan Akhirnya baru Pindah itu Kemarin Dua hari yang lalu Dua hari sebelum Kita pulang Itu baru Kuwaiti Di Evakuasi semua Dan korban Di tangan ini Juga Banyak yang Korban perang Ya kalau Di Kuwaiti Memang kebanyakan Korban karena Perang Kita tahu Sebelum Rafah diinvasi Bantuan juga Sudah sulit Masukin Selain Invasi Lebih parah lagi Karena Rafah border Tidak bisa Sama sekali Dilewati Saat ini Bantuan yang sangat Dibutuhkan oleh Warga Gajah sendiri Apa itu Jadi memang Terasanya Setelah border Ditutup Itu memang Bantuan sama sekali Tidak bisa masuk Ya Tetap yang dibutuhkan Pertama Seperti air Lalu Bahan bakar Solar Kalau rumah sakit Dibutuhkan Oksigen Makanan Dan lain-lain Jadi Memang terasa sekali Setelah border Ditutup Memang Harus lebih Mengatur Jadi makanan Itu memang Harus diatur Tidak Bisa seperti Sebelumnya Dan sampai sekarang pun Solar juga Tidak bisa masuk Oke Untuk yang paling Dibutuhkan Di sana itu Pada saat Bukan Cuma pada saat ini Doang ya Jadi semenjak Invasi darat itu Sama yang Dokter Alvan katakan Bahwa Bantuan itu Sangat susah masuk Untuk di daerah Rafa Tapi yang benar-benar Sangat dibutuhkan Pada saat ini Adalah air minum Air bersih Pakaian Sama makanan Tapi ada beberapa Pesawat yang Membawa bantuan itu Dijatuhkan lewat udara Dan perlu saya katakan Itu sangat Tidak worth it Sama sekali Kenapa saya katakan Tidak worth it Karena ada beberapa Parasut dari Bantuan yang diturunkan Itu tidak berkembang Yang tidak berkembang Sehingga jatuh Di tempat pengungsian Mbak Sehingga ada yang Menyebabkan korban jiwa Begitupun Yang dijatuhkan di laut Ada beberapa orang Yang tidak bisa Berenang sampai Nekat untuk Ambil bantuan Saking sudah kelaparannya Saking sudah Sangat susahnya Bantuan pangan Makanan yang masuk Sehingga mereka nekat Akhirnya ada yang meninggal Karena tenggelam Tidak bisa berenang Seperti itu Makanya disini Saya ingin membuka Mata kita semua Di Indonesia Ataupun Mata dunia Untuk membantu Saudara-saudara kita Yang di Palestina Karena Mereka memang Sangat membutuhkan Bantuan kita Mereka sangat Membutuhkan Bantuan kita Tapi kenapa Tidak ada jalan Tidak ada jalan Untuk Banyak sebenarnya Banyak Banyak cara Banyak jalan Untuk memasukkan Bantuan Tapi ya Seperti kita ketahui Karena kan memang Saya bertiga Dan teman-teman Yang merasakan Di dalam Merasakan pengalaman Begitu sulitnya Tapi Setiap jalan yang sulit Pasti ada Satu jalan yang Bisa kita Tampun Entah itu jalan apa Itu Itu sih sebenarnya Yang pengen saya sampaikan Di sesi seperti ini Karena saya pengen Masyarakat Indonesia Dunia pada khususnya Untuk membuka matanya Bahwa perang ini Benar-benar perang Yang dimana Banyak menimbulkan Korban jiwa Khususnya anak-anak Sama Perempuan Menyeluruh Sebenarnya Menyeluruh Sebenarnya Kenapa saya bisa Mengatakan seperti ini Karena di saat Setelah-setelah Saya berdina Saya juga keliling Keliling ke Tenda-tenda pengungsian Dan memang Benar-benar melihat Dengan mata kepala Saya sendiri Begitu susahnya Begitu susahnya Air bersih Begitu susahnya Makanan Bahkan makanan Yang lima sendok Itu bisa dimakan Untuk satu keluarga Berisi sama lima orang Sangat susahnya Sedangkan kita di Indonesia Itu kadang Membuang makanan Membuang makanan Tapi pengalaman Yang berharga Yang bisa saya petik Setelah saya pulang Setelah saya bisa Selamat sampai di tanah air Itu bahwa Kita gak boleh Buang-buang makanan Karena banyak Saudara-saudara kita Di sana Yang benar-benar Membutuhkan makanan Membutuhkan bantuan Seperti itu Ya melanjutkan Saya juga sering bercerita Dengan nakis-nakis Lokal di sana Kan pada saat ini Memang mereka Dihadapkan pada mereka Kehilangan rumah mereka Mereka kehilangan Keluarga Mereka kehilangan Harapan Mereka juga kehilangan Mimpi mereka Kedepannya Saya pikir Bantuan dalam bentuk Apapun Itu akan sangat Sangat-sangat Dapat bermanfaat Untuk Saudara-saudara kita Yang ada di jalur Gaza Seperti itu Untuk Sambutan sendiri Tadi kita belum bahas ya Sambutan dari warga Gaza Khususnya tim medis Yang ada di jalur Gaza Sendiri Seperti apa Ketika tim kita Masuk ke jalur Gaza Bersama tim dari IMT dari negara lainnya Alhamdulillah mereka sangat Welcome Sangat senang Karena memang Dengan kedatangannya kita Beban kerja mereka Di sana itu Semakin berkurang Sehingga Meringankan Kelelahan mereka Karena di sana Mereka itu Dinasnya itu Di 24 jam Sehingga dengan Adanya kita di sana Mungkin kalau sehari Mereka harus menangani Pasien Mungkin 30 Dengan kedatangan kita Minimal bisa Jadi 15 Satu Sengahnya Oke Untuk saya sendiri Karena saya bertugas itu Di Klinik Talen Sultan Awalnya kita diantar Sama Kak Ita Sama Mas Fikri Sama Mas Reja Untuk ketemu Sama Dr. Musa Direktur Klinik Talen Sultan Dan Sambutan Dr. Musa itu Sangat-sangat welcome Sangat-sangat Senang sekali Dengan adanya Tim medis dari Indonesia Karena Tim medis yang ada Di lapangan itu Sudah sangat kewalahan Sudah sangat capek Apalagi mereka harus kerja Satu kali 24 jam Jadi mereka memang Benar-benar kurang istirahat Dengan adanya kita Mereka Benar-benar terbantu Awal masuk itu Kita masih beradaptasi Saya masih beradaptasi Dengan lingkungan sekitar Di hari kedua Hari ketiga Dan selanjutnya Itu saya sudah bisa Beradaptasi Saya sudah bisa Mulai Masuk nih Masuk di Percakapan kita Antara teman-teman Sesama medis Dan mereka Benar-benar sangat terbantu Yang awalnya Di hari pertama itu Medis lokal itu Ada 9 orang Ditambah kita Ada 2 orang Jadi cukup banyak Cukup rame Begitu di hari-hari kemudian Mereka sudah percaya Ke kita Oh ternyata Tim medis dari Indonesia Khususnya dari tim RSI itu Sudah bisa dilepas Jadi Yang ada pada saat itu Cuma satu orang doang Namanya Mas Hasan Itu Di sana tim medis Yang benar-benar sangat baik Sangat Welcome Bahkan kita Tiap harinya itu Dibawain Makanan khas Palestina Itu Roti Setiap hari dibawain Sakin sudah deketnya Sakin sudah deketnya Dengan medis-medis Yang di sana itu Dan mereka bilang Kalau kamu butuh apa-apa Kamu bilang aja ke kita Sebisa mungkin kita bantu Sebenarnya itu kebalik ya Itu sebenarnya Kita yang harus bantu mereka Tapi Dengan mereka Menyambut Tamu dari luar Khususnya medis-medis Indonesia dari luar Itu mereka benar-benar Aware banget Seperti itu Mbak Ya itu Kalau dari sisi Nakesnya memang begitu Tapi Dari sisi masyarakat Gaza umumnya Memang juga mereka Sangat Merasa senang sekali Karena memang Masih ada yang Istilahnya Mau memperhatikan Masalah Palestina Dimana yang sebenarnya Mereka harapkan itu Dari tetangga-tetangga mereka Dari negara Arab Tapi justru Apa yang mereka harapkan itu Tidak sesuai Dengan apa yang mereka Apa yang kenyataannya Jadi justru datangnya itu Dari tempat yang jauh Dari Indonesia Jadi mereka sangat Respek sekali Dan hampir setiap hari Kita diajak untuk Mampir Sekedar untuk minum teh Walaupun memang Kita sampai susah Untuk menolaknya itu Jadi Di tengah kekurangan juga Mereka sangat berusaha Untuk menjamu kita Mereka begitu Perhatian kepada kita Mereka justru Yang Apa Memanti-manti kita Tidak usah datang ke sini Di sini itu Sangat berbahaya sekali Kenapa kalian datang ke sini Karena sebenarnya Di rumah saja Lebih aman gitu Jangan datang ke sini Ini berbahaya Malah justru mereka Yang memperhatikan kita Begitu Jadi Ya Campur aduk rasanya Malah Jadi Kita yang seharusnya Menenangkan mereka Malah kita yang justru Malah Ditenangkan Jadi Sebenarnya ini Saya itu datang ke sana itu Tidak memberikan manfaat Apa-apa ya Menurut saya Malah Kita membantu juga Tidak terlalu banyak Bisa membantu Ya minimal kita memberikan Pelajaran untuk diri kita Sendirilah Kita bisa Dapat sesuatu Yang sangat berharga Dari pelajaran Dengan datang ke Gaza Sebenarnya pertanyaan saya Selanjutnya adalah Kesan selama bertugas Di jalur Gaza Tadi sudah Sebenarnya banyak disampaikan Cerita-cerita Pengalaman yang Dialami oleh Masing-masing Selama bertugas Di jalur Gaza Mungkin bisa Sekali lagi Ada cerita lain Yang belum disampaikan Terkait kesan Selama bertugas Di jalur Gaza Ya Jadi Kesannya memang Begitu Sangat Tidak Ya Lebih ekspektasi Kita Jadi Apa yang kita Dapatkan disana Itu memang Luar biasa Pelajaran-pelajaran Dimana kita harus Begitu Perhatian Terhadap saudara kita Bahkan Sebaliknya Mereka juga Lebih perhatian Kepada kita Mereka berusaha Untuk Istilahnya Memuliakan tamu Ya Mereka walaupun Di tengah kondisi Mereka yang serba Kekurangan itu Mereka Tetap berusaha Untuk memuliakan tamu Bagaimanapun caranya Mereka akan Berusaha untuk itu Dan Ya Memberikan Pelajaran Bagi kita Dimana Selama ini Kita itu Hidup Hanya Istilahnya Memikirkan Dunia kita Ya Berusaha Untuk Memenuhi Apa Keinginan kita Tapi sebenarnya Teman Saudara-saudara kita Di sana itu Mereka Memberikan Istilahnya Pelajaran Kepada kita Untuk Istilahnya Lebih Ya Mereka itu Hanya bergantung Kepada Allah saja Jadi tidak ada Istilahnya Rasa takut Rasa Apa namanya Kurangan itu juga Itu jadi Pelajaran Buat kita Jadi apa yang kita Cari semuanya Di dunia ini Sebenarnya Itu Ya Tidak ada apa-apanya Kita masih ketakutan Untuk kehilangan ini Kehilangan itu Sedangkan mereka Semuanya sudah kehilangan Semuanya pun Mereka masih Tetap Seperti itu Begitu tegarnya Begitu kuatnya Oke Kesan saya yang pertama Mau cuman Pengen Mengucapkan terima kasih Dan bersyukur Bahwa Allah itu Masih memberikan saya Kesempatan untuk hidup Saya Ulir ke belakang lagi Mbak ya Jadi penyerangan Di samping G-Saus kita Itu di blok 31 Sedangkan kita di blok 34 Itu pada hari Jumat tanggal 17 Tanggal 15 Mei Kita mundur ke belakang Di hari Rabu itu Saya makan siang Di rumah yang dibom itu Mbak Kenapa Saya bisa makan disitu Seperti tadi yang saya katakan Bahwa warga Palestina itu Kalau kita baik Mereka jauh akan lebih baik ke kita Dan salah satunya Saya dipanggil Untuk makan siang disitu Makan-makanan khas Arab Walaupun sebenarnya Tidak masuk di perut saya Tapi saya berusaha Untuk Apa sih namanya Menerima sambutan mereka Menerima sambutan mereka Terus Saya disitu Cukup 2 jam 2 jam saya di rumah yang dibom itu Di hari Rabu Saya benar-benar mengucapkan Terima kasih sekali Buat keluarga yang Pemilik rumah G-Saus kita Disitu kan keluarga dia Jadi dia undang Walaupun sebenarnya Komunikasi saya Dengan mereka itu Menggunakan Translate Google Translate Karena memang Komunikasi kita Seperti itu Dan Kesan Yang selanjutnya itu Benar-benar Membuat pelajaran hidup saya Jauh lebih baik Setelah saya akan Pulang dari Gaza Ke Indonesia Yang awalnya saya di Indonesia Tidak sabaran Sering-sering buang-buang makanan Begitu Nyampe di Gaza Ya Allah Ternyata memang benar-benar Di Indonesia itu Kita Bersyukur Harus benar-benar bersyukur Karena Teman-teman yang ada di sana Itu anak kecil Orang tua Bahkan dewasa itu Serba kekurangan Mbak Kekurangan pakaian Bahkan mereka itu Tidak bisa mandi Sedangkan kita masih bersyukur Walaupun kita mandi air garam Tapi Setidaknya kita masih bisa mandi Dan masih dikasih air pun Kita masih mengeluh Sedangkan teman-teman Dan saudara-saudara kita Di Palestina itu Serba kekurangan Gitu Mohon maaf nih Mbak Saya kalau berbicara Tentang Palestina Mungkin karena Saya lebih sering keluar Untuk jalan-jalan Kepengunsian Walaupun sebenarnya Teman-teman Dan Pak Edi Terusnya saya minta maaf Saya sering keluar Setelah saya pulang Dinas itu Tanpa pamit Bukan maksud Saya mau melanggar Pak Edi Tapi saya pengen Mengenal Lebih dekat Tentang Palestina Seperti apa Tapi memang Pelajaran buat Pribadi saya sendiri Harus benar-benar Lebih bersyukur Dengan hidup Apa yang kita punya Bahwa kehidupan itu Enggak selamanya Mbak Kita hidup Cuma satu kali Tapi kita harus Bermanfaat Buat orang lain Terus buat Saudara-saudara kita Di Palestina Seperti itu Kalau buat diri saya Sendiri Dari saya Untuk bisa Kegaza itu kan Merupakan Sebuah Kesempatan Yang Luar biasa Sehingga Saya pikir Bisa menjadi Sebuah sejarah Dalam hidup saya Untuk bisa Saya ceritakan Kepada Anak-anak Dan saudara-saudara saya Saya pikir Di sana juga Setelah saya Jalani itu Cukup banyak Pelajaran Yang Yang bisa Diambil Dan Balik lagi Seperti kata Mas Batman Poin Dari keseluruhan Saya pikir Poin Bersyukur Itu Yang Sangat Bisa kita ambil Ketika kita melihat Keadaan di Jalur Gaza Selanjutnya adalah Setelah Bertugas ini Pesan apa Yang disampaikan Kepada Masyarakat Khususnya Masyarakat Indonesia Terkait situasi Saat ini Di Jalur Gaza Kalau menurut saya Untuk seluruh Masyarakat Indonesia Jangan Bosan-bosan Dan Berhenti Untuk Memberikan Uluran bantuan Karena Sekecil Apapun Akan Sangat-sangat Bermanfaat Untuk saudara kita Yang ada di Gaza Oke Buat Saudara-saudara kita Di Indonesia Saya sangat berharap Jangan pernah Bosan Untuk mengirimkan doa Karena Saya sering Ngelihat Chat-chat DM Dari teman-teman Kok bisa-bisanya Pengen ngebantu Palestina Sedangkan negara sendiri Masih ada yang Tidak ter Ya Masih ada yang Tidak terjama Seperti itu Tapi saya cuman Ngelihat aja mbak Saya gak Ngebalasin gitu Karena saya Ya kembali lagi Kalau kita punya iman Pasti kita akan Membantu dan berdoa Walaupun Sekecil apapun Sumbangan yang kita berikan Buat teman-teman kita Itu sangat berarti Buat mereka Jadi kalau memang Kita gak bisa Membantu secara finansial Setidaknya secara doa Secara doa Saya bisa berbicara Seperti ini Karena saya mengerasakan Saya yang berada Di dalam Gaza Selama kurang lebih Satu bulan Satu minggu Dan alangkah munafiknya Kalau kita berbicara Tapi kita tanpa mengalami Seperti itu Jadi saya bisa Bisa mengatakan Seperti ini Karena saya mengalami Sendiri seperti itu Ya pesan untuk Masyarakat Indonesia Pada umumnya adalah Bersyukur Ya intinya itu Bersyukur Atas nikmat Terutama nikmat Rasa tenang Yang kita Ada di Indonesia Ini kan tenang Tidak ada Apa Perang Tidak ada pengusiran Tidak ada Masalah di makanan Itu Disyukurin Nikmat itu Dan Ya Dijaga dengan cara Bersyukur Dan Senantiasa Untuk mengingat Saudara-saudara kita Di Palestina Baik berusaha Untuk mengirimkan Doa Bantuan Dan Kalau bisa Emang tenaga Baik sebelum kita Tutup Pembicaraan kita Ngobrol-ngobrol kita Pada kesempatan Kali ini Pertanyaan terakhir saya Jika nanti ada Kesempatan lagi Untuk bisa kembali ke Gaza Masih mau kembali lagi Ke jalur Gaza Ya saya pribadi Insya Allah saya Masih berniat Untuk kesana Karena Sepertinya ada sesuatu Yang Tidak selesai Yang Kita bisa kerjakan Disana Mungkin nanti Kita bisa Memberikan masukan Untuk Mersi Pada umumnya Saya Sebenarnya juga Berterima kasih Bisa memfasilitasi Kami semua Dan kami memberikan Masukan Kalau dari sisi Saya ya Ortopedi Mungkin kita bisa Datang kesana Itu satu tim lengkap Jadi mulai dari Dokter operator Bisa dari Dokter Ortopedi Bedah Lalu ada anestesi Ada perawat Ada Alat-alatnya Instrumen Dan ada Implan Yang akan kita Pergunakan Selain itu Juga ada Fasilitasi Kita tempat Untuk melakukan Operasi Dari tempatnya Dari Kebutuhan Oksigen Dan lain-lain Kalau bisa seperti itu Akan Sangat-sangat Membantu Karena Kalau kita Hanya Datang Sendiri Tidak lengkap Itu Sepertinya Tidak maksimal Kita datang Kesana Sebelumnya Saya ingin mengucapkan Terima kasih Ke Mercy Pusat Karena dengan Adanya Mercy Yang sudah menyebatkan Saya untuk Berangkat ke Gaza Tidak semua orang Punya kesempatan Untuk berangkat Kesana Mbak Walaupun kita Sudah niatnya Pengen kesana Tapi kalau memang Allah belum Memutuskan kita Untuk mengizinkan Untuk berangkat Kesana Itu tidak bisa juga Tapi Untuk pengalaman Saya pribadi Saya benar-benar Mengucapkan Terima kasih Kepada Mercy Pusat Yang sudah memberikan Kepercayaan kepada saya Untuk bisa Memberangkatkan Saya kesana Dan kalau ditanya Apakah masih Pengen berangkat Kesana Saya masih Pengen banget Kalau masih Dipercayakan oleh Tim Mercy Saya masih Pengen Berangkat kesana Walaupun saya Harus mengorbankan Pekerjaan saya Saya masih Pengen kesana Karena Ada beban moral Yang saya bawa Dari Gaza Kesin Gitu Dan Mohon maaf ya Mbak Saya cowok Bisa nangis itu Karena Benar-benar Saya ngerasain Bahkan dalam hati saya Sudah berniat Kalau nanti saya Dipercayakan lagi Untuk kesana Saya akan Melepaskan Pekerjaan saya Walaupun pekerjaan Yang saya dapatkan Sekarang itu Enggak mudah Untuk Masuk kesitu Tapi saya udah berniat Kalau suatu saat Nanti saya masih Dipercayakan Untuk berangkat kesana Saya akan mempersiapkan Diri saya Untuk berangkat kesana Karena Seperti yang saya katakan Saudara-saudara Di sana itu Sangat membutuhkan Kita Gitu Walaupun Saudara kita Di Indonesia Mengatakan Seperti yang saya katakan Tadi Tapi Jauh dilubuk hati saya Saya masih pengen kesana Nah kalau Saya pribadi Karena kebetulan Ini hari baru Nyampe di tanah air ya Baru banget ya Masih hangat ya Iya Jadi Kemudian juga Kita tim yang Punya pengalaman Yang berbeda Dengan tim-tim Satu dan dua Oleh karena itu Saya belum bisa jawab Artinya Artinya Saya butuh Apa ya Masih butuh Masih butuh Pemulihan Masih banyak orang-orang Di belakang saya Keluarga Sehingga Harus Dipertimbangkan Kembali Dan melihat Perkembangan-perkembangan Yang Selanjutnya Di sana Seperti itu Baik Terima kasih Dr. Rafian Mas Batman Mas Rahmat Telah berbagi cerita Untuk Saya khususnya Kemudian juga Sahabat Mercy Yang akan menyaksikan Pembincangan kita Pada Kesempatan kali ini Begitu banyak cerita Dan Kesan Kemudian juga Pesan ya Yang disampaikan Melalui Sharing Pada kesempatan ini Dan tentu Mengalami langsung Berbeda ya Daripada yang Diceritakan Dan semoga Dengan Apa yang disampaikan Ini Kita Khususnya Masyarakat Indonesia Bisa terus menyuarakan Tentang Palestina Gaza Sampai Mereka akhirnya Terbebas gitu ya Dari Perang Kemudian serangan Yang dilakukan oleh Israel Selagi saya Ucapkan terima kasih Dan saya juga Mewakili netizen Yang selalu Menyemangati Tim yang ada Di jalur Gaza Mereka juga Ketika ada update Dari tim Selalu support Mengucapkan Terima kasih Sudah mewakili Indonesia Untuk bisa membantu Masyarakat Gaza Secara langsung Baik Demikian Sahabat Mercy Perbincangan kita Pada kesempatan kali ini Bersama tiga relawan Yang baru saja Kembali Dari jalur Gaza Dan Kita doakan Semoga Teman-teman relawan Yang saat ini Masih berada di Jalur Gaza Juga bisa Kembali Dengan selamat Dan Dapat Bertugas Di tempatnya Kembali Demikian Saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Terima kasih.